1, 2, 3, 4, KES! berani enggak? berani lah masa enggak ya juga sih eh Pak beratmu jauh nih iya namanya Pak Misran Pak Misran terima kasih tanpa di ruangan podcast kami Pak yang tercinta ini Pak sangat senang sekali saya diundang Wal Banta dan Yuri eh ini saya fansnya Pak Misran wih dari mana lupesnya nah ini nggak tahu kan Nen lihat ceritanya jadi waktu di Adolina Bangun Purba saya disitu lagi kesusahan nyari buah kayaknya lu lagi CKP ya itu ya CKP nah CKP jadi kita di sana lagi habis kena marah nih saya nih curhat cerita sama Pak Satu Pak Tomies tuh Pak ingat Pak Tomies ya cerita eh Pak Pak nih cuman apa buah kita nggak ada ini oh gini Pak dulu Pak Misran itu Pak kalau lagi buah nggak ada biasa Pak Misran bikin ini Pak makan-makan kita di tengah blok oh bener ya bener ya makan bahagia iya asisten makan-makan di tengah blok Pak Alhamdulillah buahnya ini ada saya pun bingung ah masa iya sih masuk akal kayak gini-gini tapi saya lakukan nih Pak ya dalam rangka mencari inilah ya jalan gimana pun dalam mencari buah oke ya menceritakan memang bener itu kenyataan atau memang tapi saya udah merasakan dari orang lain kan nggak mungkin Bapak cerita gimana Hai ya sedikit cerita dari awal ya saya masuk di PT BN4 iya jadi kenapa saya ingin sekali kerja di perkebunan iya jadi pada saat saya masih sekolah dasar saya itu tinggal di perkebunan Lonsum Oh London Lonsum Sumatera Lonsum apa itu rambung sialang pernah dengar rambung sialang yang ada galang tapi bukan galang serampah serampau ya Rampar 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 jadi pada saat itu ADM perkebunan itu sangat-sangat terhormat sangat terhormat dan saya pikir namanya kita masih kanak-kanak yang kita panikkan materi pada saat itu ya jadi saya karena saya anak guru ya yang mungkin hidupnya sangat sederhana gitu ya Jadi saya punya sosok pada situ manajer Lonsum jadi setiap dia lewat ke rumah saya dia membawa mobil Rocky pada saat itu ya saya tertarik itu dia mengatur-atur dengan apa namanya ikat pinggang menunjukkan pakai tangan ya Pak Tujuy jadi manajerin jadi saya tertarik dari situ ADM dulu ADM pada saat itu jadi akhirnya mimpi-mimpi saya itu saya wujudkan saya masuklah ke pertanian usuh pada akhirnya sehingga pada tahun 2005 kita tes di LPP pada saat itu pesertanya lebih kurang pelamarnya itu 17.000 orang sama sama kita juga 2005 ya pada saat itu jadi akhirnya saring menyaring luluslah saya dan pada saat interview itu apa yang ditanya pada saat itu yang ditanya apa kamu punya family di PTPN jadi saya katakan Pak saya tidak punya family saya orang tua saya guru itu Oke jadi akhirnya saya diterima tidak sampai disitu itu saya diterima juga di ditempatkan di kebun sosok juga saya ditanya itu siapa pemilih kamu disini saya tidak punya siapa-siapa saya bilang iya 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 jadi pada akhirnya ya pada saat saya di kebun sosok saya setiap rapat itu saya pandangi wajah askep saya askep saya itu usianya itu 50 tahun ada yang 55 tahun jadi setiap saya rapat saya pandangi wajah askep saya sampai berdoa setiap hari ya Allah saya menjadi askep harus umur 33 tahun 33 tahun saya doa setiap rapat itu di meja rapat saya pandangi wajah askep saya kalau seandainya saya nanti jadi askep seumur Bapak ini mungkin anak-anak saya sudah apa dewasa baru baru saya menjadi askep Oke itulah impian-impian saya itu ya di tepat pada tahun 2013 ya kita waktu itu ada tes askep Oke lebih kurang 34 orang dan Alhamdulillah ya kita pada saat itu mendapat peringkat pertama lah jadi salah nggak salah saya ngefanskan nggak salahkan 34 kandidatnya oke Pak berarti itu awalnya Bapak untuk berdoa untuk menjadi askep ya jadi tidak cukup disitu wal banta jadi pada saat saya terima SK Oke menjadi askep saya doa kembali seperti itu juga seperti itu juga Ya Allah saya menjadi manajer manajer harus usia 38 tahun pada saat itu 5 tahun nih 5 tahun muda jarak nih dan tepat tahun 2017 ya pada saat usia 34 tahun saya dipromosikan menjadi manajer 38-38 tahun sosok promosinya itu 37 tahun doa saya 38 tahun jadi satu dikurangi satu dipercepat dipercepat Alhamdulillah itu berarti apa rezeki 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 bahwa doanya kuat berarti Pak berarti itu setiap rapat doanya atau setiap sholat enggak setiap rapat setiap rapat setiap hari trip jadi mimpi dream gitu ya jadi mimpi itu harus kita sebutkan ya benar jadi seandainya wal banta atau Yuri pengen terkabul itu ada dua bidadari yang harus kita sampaikan cita-cita kita tadi siapa dua bidadari tadi yang pertama adalah istri kita Oke jadi setiap kita mau tidur sampaikan kepada istri kita di doakan abang cita-cita abang ini umur segini mau jadi ini gitu itu bidadari yang pertama kedua pasti ibu Pak yang kedua ibu kita ibu kandung kita atau mertua kita itu harus disampaikan niat kita Nah jadi tadi udah umur 37 tahun saya promosi jadi manajer disitu akhirnya saya berdoa kembali ya Allah saya harus menjadi GM umur 40 tahun Hai pada saat itu jadi terjadi tuh Alhamdulillah tepat umur 40 tahun saya menjadi GM distrik jadi pada saat saya menjadi GM saya akhirnya berdoa ya Allah saya ingin menjadi direktur gitu pada saat itu langsung nih langsung nih ini umur berapa nih Pak Bapak umur berapa saat itu saya berdoa menjadi direktur itu umur 45 tahun 45 nah sekarang udah 41 tahun tetapi yang maha kuasa itu mungkin biarlah kamu berlatih ya nggak direktur induk minimal kamu berlatih menjadi direktur anak perusahaan latihan belum lima tahun sebenarnya doa saya itu udah dikabulkan dikabulkan pas waktu direktur minta apa untuk kedepannya ah belum soalnya Pak ya belum ya belum atau belum dong apa tadi Pak eh sebenarnya pada prinsipnya niat saya itu pada awalnya itu ingin memberi manfaat gitu awal Banta pernah dengar ya ya Larry Page Oh ya Larry Page pembangun Google ya Google yang membangun penuh Max Zuckerberg pasti paham ya Facebook Facebook jadi siapa orang-orang muda ini sebenarnya jadi ternyata niat awal dari Larry Page dan Max Zuckerberg itu bukan untuk cari uang awalnya ide awal mereka itu jadi Larry Page menciptakan Google tadi itu membantu temen-temennya yang mau mencari eh buku itu jadi pada saat dia menyusun tesis ya pada sudah ngambil S2 di Stanford University ya temen-temennya bingung gitu mengambil eh eh apa namanya pustaka ya daftar pustaka kemudian buku-buku yang bagus lah gitu akhirnya ide itu itulah muncul eh bagaimana menciptakan mesin gitu ya kan dengan satu klik muncullah yang saat ini kita kenal dengan Google kemudian Larry bagaimana dengan Max Zuckerberg dia cita-cita awalnya itu juga bukan mencari uang ini bagaimana teman-temannya yang rindu ya rindu saudara rindu orangtua gitu bagaimana menghubungkannya langsung gitu mau dari Facebook lah itu tercipta itu jadi niat awal tadi itu apa untuk bermanfaat terhadap orang lain jadi ketika niat kita niat kita ya untuk bermanfaat kepada orang lain itu yang maha kuasa itu akan mendukung kita pasti jadi kuncinya tadi apa kita harus niat tadi untuk rahmatan lil alamin dirubah dulu nih niatnya mindset kita itu jangan untuk pribadi untuk keluarga menset yang harus kita bangun itu untuk bermanfaat minimal orang lain ya contoh kita di appealing Oh ya kita harus memberi manfaat kepada orang-orang appealing benar gitu ketika kita menjadi askep kita harus memberi manfaat terhadap kebun kita gitu juga manajer dan seterusnya jadi jadi jangan sampai ketika kita jadi asisten jadi askep kita menjadi pembicara negatif ya orang lain ya mengandung sistem sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain itu di itulah trim yang paling tinggi dari seseorang itu memberi manfaat terhadap orang Oh ya tingkatan paling tinggi dikit ya ke Sosa itu saya ngeliat Bapak waktu di Sosa manajer bayar saya ngeliat lagi report sama-sama di appealing saya dulu di appealing uh ini memang Pak Misra naiknya sampai 60% jadi gini ada cerita juga nih Pak kita bisa bilang Bapak udah menanam di kebun yang lama sebelum jadi di Sosa kan gitu bisa aja nanti orang berpikiran biasa memikirkan bahwa orang lain yang menuai nanti di kebun yang ku tanam dan gitu eh nyatanya Bapak lah yang ditempatkan di Sosa dimana mungkin-mungkin itu orang juga yang lain yang menanam Bapak yang menuai jadi disini saya menyimpulkan kalau misalnya ya enggak perlu kita mikirkan yang mana akan kita tuai tanam aja dulu sekarang mungkin seperti itu Pak yang harus kita benar kita di selain mindset terus hati kita jadi pikiran hati jadi hati kita harus ikhlas itu itu kuncinya jadi intinya Pak intinya berarti kan kita harus menciptakan leader-leadernya nah leader-leader berikut ini kan mungkin enggak bisa sama ya kapasitasnya ada nah itu mungkin kitalah sebagai pemimpin yang mengukurnya kurang lebih gitu Pak ya Nah Pak ini kan tadi kan sebagai seorang leader memberikan Pak nah di perusahaan sendiri Pak ini kita punya yang namanya milenial-milenial Pak yes nah di PT PN4 Pak itu ada 30-35 persen milenial Pak jadi menurut Bapak gimana sih nih ini peran milenial kedepannya menurut Bapak nih ya karena kan berapa tahun lagi mereka yang memegang yang namanya eh apa saya setelah memegang keputusan gitu nah menurut Bapak itu seperti apa nanti milenial menurut Bapak dengan anak-anak milenial sekarang yang punya imajinasi punya pemikiran visi kedepan gitu ya itu sangat-sangat hebat gitu jadi jangan pernah khawatir dengan anak milenial jangan pernah takut Oke saya malah sangat-sangat mendukung kalau bisa pemimpin-pemimpin baru kedepan itu kita coba yang mudah-mudah Oke saya yakin karena kenapa sekarang dia belum hebat karena dia belum punya panggung memang panggung Iya tetapi ketika dia punya panggung ditempatkan pasti dia akan menjadi hebat setuju Iya tiba-tiba pesan-pesan untuk kaum muda terakhir nih Pak Iya kira-kira apa Bapak bisa untuk memesankan yang kepada kami nih Bro kau muda ini milenial atau ya 40 under 40 itu masih milenial under 40 ini untuk kaum muda Pak yang pasti untuk sahabat planter sahabat-sahabat Oke jadi gini ya ada tiga pesan yang harus eh kita tanamkan atau budaya planter ya saya bilang itu yang pertama Pak disiplin Oke jadi Wal Banta pernah dengar penelitian tentang marshmallow belum marshmallow itu Pak makanan itu makanan misalnya permen jadi pada tahun 1960 Profesor Michelle ya dia mengadakan penelitian untuk puluhan anak-anak di bawah lima tahun Oke jadi dikumpulkanlah anak-anak tadi dalam satu ruangan dan setiap meja diberi satu marshmallow masing-masing satu Oke lalu Profesor Michelle ini berpesan anak-anak kalian boleh memakan marshmallow ini pada saat saya pergi Oke dan jika kalian tahan tidak memakan marshmallow ini maka saya akan tambah satu lagi jadi lantas eh Profesor ini pergi dari ruangan jadi sepertiga anak-anak tadi habis memakannya dalam waktu sekejap sepertiga sepertiga anak-anak tadi oke dan sepertiganya tadi agak sabar tapi agak godaan juga gitu ada yang tiga menit makan ada yang lima menit makan akhirnya sampai lah lima beskini habis juga yang sepertiga tadi udah seperenam nih persenam jadi sisanya tadi ya sepertiga tadi itu baru dimakan setelah Profesor Michelle tadi balik ke ruangan tersebut Oh lantas diteliti ya anak tadi yang berhasil tadi yang tidak memakan marshmallow tadi 20 tahun ke depan itu diteliti kembali oke dari dua dua pertiga tadi udah enggak ada dua pertiga semua diteliti Oh semua juga yang puluhan orang tadi itu semua diteliti Oke jadi akhirnya yang sepertiga yang tidak memakan marshmallow tadi inilah menjadi orang-orang yang berhasil baik dari studinya kemudian apa namanya kesehatannya ya jadi artinya apa orang yang menahan kesenangan sesaat gitu jadi kebanyakan orang-orang itu asisten itu dia berpikir senangan sesaat oke dia tidak memikir masa depan kalau kita kesenangan sesaat itu hanya setahun dua tahun jadi kita harus memikirkan Bagaimana masa depanku 10 atau 20 tahun ke depan iya yang kedua itu apa Timur Timur Yes Timur jadi yuri bayangkan tangan kanan yuri itu memegang satu sapulidi satu sapulidi kemudian bayangkan tangan kiri yuri itu ada lalat lalu pukulkan lalat tadi kira-kira lalat tadi lari atau enggak Hai hari sih lari kan jadi bagaimana kalau satu sapulidini ini kita ikat ratusan sapulidini kita ikat jadi satu ikatan yang banyak yang pasti akan memberi manfaat yang luar biasa Iya jadi gitu juga kita kalau kita masing-masing bergerak dalam sebuah keluarga istri ke kanan anak ke kiri suami ke atas siap-siap keluarga kita hancur itu juga kita di perkebunan mandor satu ke kanan pemanen ke kiri asisten ke atas manajer ke samping siap-siap kita akan hancur betul gitu jadi artinya apa terbang teamwork bener-bener kompak gitu kompaknya itu apa kompak untuk memajukan perusahaan bukan untuk kompak yang hal-hal negatif gitu jadi teamwork itu itu sangat penting di perkebunan itu karena saya yakin tanpa teamwork itu akan hancur pastinya jadi kiat-kiat sukses saya itu juga salah satunya ini teamwork silahkan mungkin apa nanya menanya ke kebun kebun yang pernah saya datang itu tidak pernah saya membuat persoalan-persoalan yang menjadi dilema orang lain nah itulah dia jadi Timur Oke yang tiga terakhir yang ketiga menanamkan rasa memiliki yang yang tinggi terhadap perusahaan kita tanamkan rasa cinta kita jadi bayangkan ya bayangkan kita punya tanah 2 hektare ya kita bayangkan tanah 2 hektare itu tiap malam kita pasti teringat ih tanahku dicuri atau enggak ya atau tanamanku dicuri atau enggak ya pasti kita tidak tenang padahal saat ini kita kita asisten tuh dikasih tanah berapa 600 hektare 1000 pun ada ya Apakah kita masih mikirkan gitu jadi bayangkan ya bayangkan bahwa abdiling ini punya aku gitu loh jadi abdiling ini punya aku PT P4 ini punya aku bukan punya askep bukan punya manager bukan punya GM apalagi punya direktur karena direktur itu mungkin 3 tahun 4 tahun untuk pindah yang ngalami siapa kita semuanya gitu jadi bayangkan di hati kita masing-masing bahwa PT P4 ini punya aku jadi ketika kita masukkan PT P4 ini punya aku hati kita itu akan memiliki eh perasaan yang kuat gitu jadi hancur baiknya PT P4 ini di tanganku bukan di tangan kalian gitu loh itu jadi semua apa namanya baik buruknya kemudian kesuksesan PT P4 di tanganku gitu jadi bukan di tangan orang lain itulah yang yang harus kita budaya oke hahaha jadi ini isi daging semua Pak sudah pengennya lama cuman kena durasi nanti malah nggak asik ditonton lama-lama offline aja nanti kita sendiri iyalah abis ini kita ngomongin lagi jadi kesimpulannya yang tiga tadi satu disiplin kedua timur dan ketiga sense of belonging oke Pak kita ke sesi selanjutnya jadi kalau ada budaya di eh forecast ini Pak ada pertanyaan nih Q&A question and answer jadi we have a question you have to answer it fast yes oke Bapak harus jawab dengan cepat ya tanpa berpikir panjang Oke Sulawesi atau Sumatera Utara Pak Sumatera Utara back to PT PN4 or holding holding Oh integritas atau kejayaan Pak integritas uang jabatan jabatan-jabatan disiplin atau Timur Timur Direktur Komisaris Pak Direktur Oke dah itu aja lah ya memang luar biasa panitia ini ya disuruh buat pertanyaan tapi kan pertanyaan kita tadi kan bisa menjabarkan sendiri ya bisa bisa menjabarkan sendiri kan oke Pak kita gimana nih kita inilah ya kita nilai ya kira-kira ya kira-kira Pak misalnya gimana gimana ya Oke kita hitung ya 123 berani Oke selamat Pak ternyata Bapak berani di podcast kami Pak Terima kasih Pak udah memberikan ilmu untuk kami Terima kasih Pak telah memberikan pelajaran bagi kami khususnya saya sebagai fansnya Bapak baru apalagi bro Terima kasih juga tidak Pak banyak tadi Pak yang Bapak sampaikan tuh sampai saya merinding gitu ya terima kasih beda kali ini beda 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 seorang beda kali ini ya dari kebunnya iya oke Pak terima kasih Pak kita closing Bang one two three four s berani nggak berani langsung enggak tuh Terima kasih telah menonton